Untuk lokasi yang akan kita review kali ini, punya view city light kota Bandung se-epik ini Ditambah lagi, area kolam renangnya ini ikonik banget sih Dan di malam harinya, dari bagian gazebo yang ada di ujung kolam renangnya ini Kita bisa betah banget menikmati gemerlaknya cahaya kota Bandung yang berwarna-warni Untuk review selengkapnya tempat ini setelah video openingnya berikut ini ya Ada pun untuk lokasi tempat yang akan kita review kali ini, ada di daerah Lembang ya Tapi, kita kali ini sengaja ambil jalan dari arah Dago Kota Bandung untuk menuju ke sananya Nah, di persimpangan ini kita ambil jalan ke kiri bawahnya ini ya, untuk melalui jalan Dago Giri Dulu itu kita ambil jalan ke arah Ciumbuluit, lalu Punslut yang jalurnya tuh nanjak banget sampai 3 kali tanjakan sih Makanya, untuk kali ini kita coba ambil jalan dari arah Dago Giri ini aja Yang nantinya, jalur ini tuh akan melewati lokasi wisata Dago Dream Park ini ya Jadi, harapan kita mengambil jalan lewat Dago Giri ini kan pengen menghindari tanjakan ekstrim Yang harus kita lalui kalau kita ambil jalan melalui jalur Punslut ya Sementara ini sih, jalurnya aman-aman aja ya Walaupun untuk ukuran jalannya tuh, gak lebar-lebar amat Tapi ternyata, pada akhirnya sih, tetep aja kita nemuin jalur tanjakan juga nih Gak se-ekstrim kalau lewat jalur Punslut sih ya Tapi, tanjakan di jalur ini tuh, ukuran jalannya lebih kecil kayak gini Jadi, kalau misalnya kamu kendaraannya mobil Kayaknya kita saranin untuk ambil jalur Punslut aja ya Karena jalannya disini tuh kecil banget kayak gini Dan jika sudah melihat gerbang seperti ini Artinya kita sudah sampai ya di dekat kawasan resortnya ini Kita tinggal ikuti aja jalannya menurun untuk menuju ke pintu resortnya Oke, tadi itu kan sekelumit perjalanan kita ya untuk sampai ke resort ini Pada akhirnya, kita sih tetep saranin untuk lewati jalur Punslut atau Lembang aja ya Kalau kesini Karena kalau lewat jalan Dago Giri tadi, ternyata jalannya tuh kecil dan sama-sama nanjak juga pada akhirnya Tapi, seenggaknya kita jadi gak penasaran lagi ya Sama keadaan jalur alternatif ketiga kalau mau kesini selain lewat Cumbulit dan lewat Lembang Yaudah deh, sekarang kita nikmati aja view hijau di sepanjang jalur menuju ke resortnya ini ya Dan akhirnya ini kita sudah memasuki gerbang resortnya Jadi perjalanan kesini sebenarnya dari kota Bandung tuh gak jauh ya Dari kota Lembangnya juga dekat banget sih Malah kalau misalnya dari ala Lembang tuh nanti kita cuma ketemu satu tanjakan aja Yang disertai dengan belokan ekstrim untuk menuju ke tempat ini Dan setelah kita beres parkirin kendaraan di tempat parkirin yang luas ini Kita langsung jalan-jalan santai aja menuju ke bagian front office-nya tempat ini ya Untuk mulai proses check-innya Ada pun untuk lokasi front office-nya itu ada di dalam bagian gedung sebelah sini Yang menyatu dengan bagian restorannya Untuk proses check-in di tempat ini tuh nanti kita cukup sebutkan Sudah booking atas nama siapa pada staff resepsionisnya Lalu akan ada proses pengisian formulir oleh petugas resepsionisnya Dan nanti selama menginap disini Kartu tanda pengenal kita tuh akan diminta untuk dititipkan di front office-nya ini ya Ini kita sudah beres sih untuk proses check-innya Jadi proses check-innya itu gak lama sih Gak sampai 5 menit juga kita sudah dapetin kunci kamar kita Tapi hal pertama yang pengen kita lakuin waktu kita sampai disini Ini adalah jalan menuju ke bagian balkon restoran resort ini Untuk menemukan dan melihat sebuah infinity pool ikonik Yang memang menjadi ciri khas di resort ini Ini kita lihat kolam renangnya tuh sekilas aja ya Dan beneran sih cantik banget view ke arah kolam renangnya Dari bagian atas restorannya ini Nah nanti juga kita pasti bakalan ke kolam renangnya lagi ya Tapi sekarang kita akan jalan dulu menuju ke kamar kita Ini tuh kita dapetin kamar nomor 16 ya Jadi akses untuk menuju ke lokasi kamar kita ini Pertama-tama kita harus jalan dulu keluar dari bangunan restoran tempat ini Waktu itu kita gak dianterin oleh petugas resortnya sih Tapi kita sudah dapet informasi detil tentang ke arah mana jalan untuk menuju ke kamar kita Nah dari bagian pakirnya yang luas ini Kita nanti ambil aja jalan menuju ke gerbang dengan gaya tradisional yang ada di atas sana itu Makanya sekarang hayu aja kita menuju ke lokasi kamar kita ya Tadi juga diinformasikan oleh petugas resepsionisnya Kalau nama cottage tempat kita mengenap itu adalah Hon J3 ya Jadi ini kita agak selinggak-selingguk sih baca nama cottage yang tertulus di papan namanya Sambil tetap bergerak di jalan setapaknya yang hijau dengan banyak tanaman ini Nah ternyata ini nih petunjuk nama cottage Hon J3 ya Jadi kita langsung aja coba cek lokasi kamar kita ini Sementara ke arah atas sana masih ada beberapa spot cottage lainnya ya Nah disini tuh kita sempet agak bingung juga sih Kok cottage-nya gede banget kayak gini Apakah memang kita bakalan dapet satu cottage semuanya atau gimana ya Dan ini pada saat kita mau buka pintu utama cottage-nya Loh kok malah gak dikunci Dari sini juga kita makin bingung sih Ini beneran semua cottage-nya dalam keadaan gak dikunci Atau cottage ini sudah ada orang yang ngisinya atau gimana Jadi kita coba cocokin lagi kunci yang kita dapat dari resepsionisnya Yang ternyata bisa masuk tapi gak bisa diputer-puter sih Sampai akhirnya kita baru sadar kalau di dalamnya ini masih ada beberapa pintu lagi Dengan nomor-nomor di bagian pintunya Jadi ternyata satu cottage-nya tuh dibagi dengan tiga kamar ya Yaudah deh kita coba cari aja kamar nomor 19-nya Dan sekarang entah karena kita kecapai untuk kurang minum Di awal tuh kita gak ngesih kalau ada satu pintu lagi di bagian depannya ini Gak lama kita akhirnya sadar sih kalau ada pintu nomor 19 di sebelah sininya Yaudah deh kita langsung buka aja pintu kamar kita ini ya Oke jadi tadi kan gak dianterin sama bagiannya siap-siap Jadi agak-agak bingung Kita sudah nemuin tempatnya Jadi disini masuk Disini ada kayak ruangnya lagi Dan kamar kita tuh masuk lagi kesininya sih Nah Tama-tama kita lihat disini kita dapetin TV TV-nya 32 inch Disini ada jendela yang luas banget Tapi sayangnya ini kesebelah gitu ya Jadi kayaknya gak terlalu privacy Dapetin air minum aja Gak ada pemanas air cuy Gak ada ya Ini kesebelah Connecting room Oh ini kamar mandi Gue kira connecting room Oke kita lihat kamar mandinya aja Jadi disini kita dapetin Wastafel-nya Alarmandinya Di atas wastafel ada cilmeng kecil gitu Ini dispenser sabun Lalu Ini adalah WC-nya Dapet jet shower ya Di gantungan handuknya Itu shower ya Tipe shower Handuknya sendiri mana ya Cek lagi nanti kita cari handuknya deh Kita udah lihat kamar mandinya Sekarang kita lihat kamarnya Nah jadi kayak gini Kita dapetin 2 kasur Ini tipe twin kayak gitu ya Dua kasur kayak gini Dengan view seperti ini Oh disini kita dapetin Lemari ya Lemari sudah agak tua gitu Cuman kita gak nungguin Dimana handuknya men Coba tanyain aja deh Jadi kayak gitu dulu aja Soal kamar ini Ya sekarang kita mau istirahat dulu sebentar Nanti kita mau lihat aja Ke area pelamangnya Ya udah lama banget sih Gak kesini sih Maka di sore hari sekitar jam 5an Setelah kita cukup istirahat Dan makan minum juga Kita akan jalan-jalan Melihat ke area Kolamangnya resort ini Yang memang ikonik banget ya Nah sambil jalan-jalan Santai di sore hari ini Kita mau bahas detail Soal harga di tempat ini ya Jadi resort ini Kita pesannya pakai Aplikasi Traveloka Dan di aplikasi Traveloka Tempat ini tuh bisa dipesan Mulai di harga 200 ribuan Seperti ini Dan kamar dengan harga 200 ribuan Ini adalah jenis kamar Yang kita inepin Dan kita review saat ini ya Dan itu tuh room only ya Alias gak dapet sarapan Oh iya untuk kali ini Kita juga cobain pesan kamar ini Pakai fitur bayar di hotel ya Memang gak semua hotel di Traveloka Bisa pakai fitur ini Proses check-in dengan fitur bayar di tempat ini Kita harus sedia uang cash pada saat check-in Tapi enaknya fitur ini Jadi nanti kita tinggal bayar di lokasi aja Tapi booknya bisa dari jauh-jauh hari Untuk beberapa situasi Berguna banget sih Booking dengan sistem bayar saat check-in seperti ini Selain tipe kamar yang kita inepin ini Di sini juga ada tipe-tipe kamar lainnya Yang kita tampilin di sini ya Ada yang bisa di inepin untuk 4 tamu Bahkan ada juga yang bisa sampai 6 tamu By the way Buat yang dari awal udah ngerasa deja vu Dan mikir loh Bukannya Nesgo pernah review tempat ini Betul banget sih Jadi dulu tuh Kita pernah review dulang resort ini Pada saat resort ini tuh Masih kerjasama dengan Red Doors ya Nah kayaknya sekarang resort ini Udah gak kerjasama dengan Red Doors lagi Jadi kita penasaran Coba inepin dan review ulang lagi tempat ini Tapi di review kita dulu Waktu tempat ini masih kerjasama dengan Red Doors 200 ribu itu Kita sudah bisa dapetin kamar tipe villa ya Yang sekarang tuh harganya jadi 800 ribuan Makanya kalau salah dari kita sih Jika ada hotel atau resort kece yang join ke Red Doors atau Oyo Mendingan langsung coba inepin aja Karena biasanya harga kamarnya tuh Bakalan riset lebih murah dari harga kamar normal tempat ini Jika suatu saat resort atau hotelnya itu Memutuskan untuk tidak kerjasama lagi Dengan virtual hotel operator Seperti Red Doors dan Oyo nya itu ya Oke ini kita sudah beres nih Bahas soal harga dan detail sekelumi soal tempat ini ya Sekarang kita lanjutin aja jalan-jalan sorenya Untuk menuju ke kolam renangnya ini Aksesnya adalah masuk lagi melalui bagian restorannya ini Lalu jalan lagi ke tangga yang akan menuju ke bagian bawah restorannya ini ya Dan ini adalah view ke arah kolam renangnya dari lantai dua restorannya Jadi kayak gini nih Suasana di sekitaran kolam renang tempat ini Di sore harinya ya Disini disediakan juga banyak tempat duduk-duduk Jadi pas banget sih Buat yang mau duduk-duduk santai sore hari Menikmati pemandangan keren Atau bahkan mau renang juga bisa sih Tapi ini kolam renangnya cenderung dalamnya Sekitar 160 cm Atau sedada orang dewasa Jadi walaupun dulu kita pernah kesini Tapi perasaan amaze sama view dari kolam renangnya ini Tetap keren sih Terima kasih telah menonton Untuk suasana malam hari di tempat ini juga gak usah khawatir sih Banyak lampu taman yang nyala ya Jadi disini tuh gak gelap gulita Dan ini kita tuh malam harinya balik lagi kesini Pengen lihat kolam renang tempat ini Dari bako nantai 2 restorannya Dan ternyata malah makin keren sih Pemandangan di malam hari Karena dihiasi dengan view city light Dari kota Bandung Nah jadi kalau misalnya mau nongkrong disini pada malam harinya juga seru-seru aja sih Menikmati city lightnya kota Bandung Dan jadi ini tuh sudah keesokan harinya ya Sekitar jam setengah tujuan Disini tuh malam dan pagi harinya dingin banget Jadi kalau menginap disini Jangan lupa bawa jaket atau sweater ya Biar tetap hangat Oh iya karena kita pesan jenis kamarnya tuh Yang room only Alias gak dapet sarapan Jadi di pagi hari ini kita mutusin Untuk cari sarapannya di luar aja deh Karena kan ke arah lembang Dari sini tuh hitungannya deket sih Dan nanti sepulang sarapan juga Kita di jam 8an tuh mutusin Buat explore jogging track tempat ini ya Tapi untuk video kita jalan-jalan Explore jogging tracknya Akan kita upload di video yang terpisah Oke pagi Jadi kita sudah inepin tempat ini Satu hari satu malam Sekarang tuh jam 10 pagi Artinya kita sekarang mau review lengkap Soal kelebihan dan kekurangan Dari tempat ini ya Kita bahas tuh seperti biasa Soal kelebihannya Kelebihan pertama itu adalah Desain tempat ini Jadi tempat ini tuh Kasih nuansa sunda tradisional kayak gini Disini juga banyak banget Taman-taman kayak gini Hijau banget Senjuk banget Dan yang pasti yang ikonik Dari dulu sampai sekarang tuh Ada di bagian kolam renangnya Ini tuh bener-bener sih Bagian kolam renangnya tuh Bener-bener ikonik banget Juga untuk view ke kota Bandungnya Baik walaupun misalnya Waktu kita pertama kali dateng Waktu itu siang-siang tuh Viewnya udah keren banget Sore-sorenya kita coba kesana lagi Sayangnya tuh waktu sore kesana tuh Nggak dapetin sunset gitu sih Jadi harusnya agak-agak senja gitu Jam lima-limaan itu Tapi waktu itu lagi berawan Jadi nggak dapet sunset Ataupun senjanya kayak gitu sih Makanya waktu tadi malam Juga kita kesana lagi Dan kita amaze sendiri sih Dengan suasana malamnya Suasana malam tempat ini tuh Apalagi di bagian kolam renangnya itu Dapetin view city light kota Bandung Yang epic banget kayak gini sih Jadi kalau misalnya kamu kesini Mendingan kamu betah-betahin sih Nikmatin suasana malamnya Di bagian kolam renang tempat ini Tujuan juga untuk desain kolam renangnya Yang sampai sekarang juga masih ikonik banget sih Bener-bener instagramable banget juga Jadi kalau misalnya kamu kesini nginep Untuk nikmatin suasana kolam renangnya Itu udah oke banget sih tempat ini sih Itu kelebihan pertama dari tempat ini ya Kita bahas soal kelebihan keduanya Kelebihan keduanya itu soal harga ya Jadi walaupun ini sudah keluar dari manajemen red door Tapi untuk harga kamar yang termurahnya Itu masih affordable sih Masih 200 ribuan Kita dapetin kamar kayak gini Untuk kamarnya sendiri memang Nggak terlalu dalam keadaan prima ya Tapi dengan harga segitu Dan dengan suasana kayak gini Termasuk resort yang luas juga Jadi menurut kita untuk harga tempat ini Termasuk yang masuk akal juga sih Jadi kelebihan tempat ini juga soal harganya ya Dan kita sudah bahas dua kelebihan utama tempat ini tadi Yang pasti dua kelebihan itu udah cukup sih Buat bikin kamu ke tempat ini Soal desain tempat ini juga Ikonik banget Soal tempat ini yang luas dan juga hijau kayak gini Sejuk juga pastinya Instagramable juga Dan juga soal harga tempat ini yang termasuk oke ya Sekarang kita mulai bahas soal kekurangannya Kekurangannya tuh ada sih Kekurangan pertamanya tuh di kamar yang kita pesen sih Emang kamarnya murah Makanya kita nggak bisa komplain banget Cuma kita nggak bisa komplain banyak Cuma kita sampein aja ya Kekurang-kekurangnya dari kamar yang kita rasain Kamarnya ini sudah tidak dalam keadaan prima Kita tuh dapetin kamar yang twin kayak gitu kan kemarin Kayak disini sudah tidak primanya Sudah ada hitam-hitamnya kayak gitu ya Lungannya tuh kayak gitu Juga disini misalnya Tapi ya Itu hal-hal kekurang kecil aja Cuma jadi catatan aja Jadi kamarnya tuh sudah tidak dalam keadaan terlalu prima gitu ya Yang kita sesalkan disini tuh untuk air panasnya tuh Kayaknya nggak ada deh Kita sudah nyalain air panasnya Dan karena air panas terus-terusan tuh Yang keluar air dingin terus Jadi waktu itu sih Kita nginap di tempat ini sih Kita ngedapetin air panasnya ya Kita dapetin air dingin terus kayak gitu Jadi menurut kita soal duluan resort ini Sebagai tamu yang sudah dua kali kesini Ini tetap kita rekomendasiin sih Kenapa? Karena tempat ini tuh luas banget Sejuk Bisa banget buat liburan Dan walaupun emang kita dapetin kamar yang murah Tapi tetap kita dapetin fitur-fitur yang oke sih Kayak misalnya kita dapetin ruang tamu kayak gini Kita dapetin juga selasar yang luas kayak gini Halamannya juga Jadi kalau misalnya kamu kesini rame-rame sama temen Kamu bisa nikmatin banyak fasilitas disini sih Dan disini juga kan ada restoran Restorannya tuh aktif Tapi disini tidak ada langan bagi tamu Untuk pesan makanan dari luar ya Tapi memang nggak boleh Misalnya kita pesan makanan Lalu main di area restorannya itu yang nggak boleh sih Tapi kalau misalnya pesan makanan dari luar Terus dibawa ke kamar sih Nggak masalah ya Nggak ada aturan yang melarang soal hal itu Jadi itu tadi sih Kelebihan-kelebihannya tuh Sebenarnya sudah cukup banyak nutupin Dari kekurangan tempat ini ya Kalau misalnya tempat ini direnof Atau misalnya diperbaiki sih Ini makin lebih baik lagi ya Tapi dalam keadaan sekarang juga Ini masih cukup sih Buat misalnya kamu mau liburan murah Di Lembang, Bandung Dengan view yang oke banget Instagram-nya boleh banget Iconic banget sih tempat ini sih Jadi kita rekomendasi tempat ini sih Buat liburan kamu Misalnya ke arah Lembang Dengan budget yang minimum ya Dapetin pengalaman yang tetap oke sih Jadi itu aja sih Video review kita kali ini Soal Delang Resort Untuk kedua kalinya Kalau kamu suka sama video kali ini Bisa di like aja ya Kalau misalnya ada yang mau ditanyain Atau misalnya kamu mau nambah-nambahin informasi Yang misalnya kita kelewat Bisa ketika aja di kolom komentar ya Kamu juga bisa subscribe Untuk ikuti update terbaru Dari Nesgo Project Jadi itu aja ya Sampai ketemu lagi Di video video selanjutnya Dari Nesgo Project Bye Dari Nesgo Project Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax